Saya akan ajak Anda Saudara untuk melihat seperti apa kondisi di pengadilan negeri Jakarta Selatan secara dekat dan secara langsung bersama dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, fonis telah dibacakan, fonis hukuman mati. Di sana banyak sekali keluarga, pengacara, dan juga orang yang ingin menyaksikan secara langsung. Kondisinya seperti apa di sana? Ya, selamat sore. Ya, sir dan juga Saudara tadi situasinya cukup riuh sekali ketika majelis hakim akhirnya membacakan fonis untuk Ferdi Sambu. Kita tahu tadi persidangan dimulai pada pukul 10 berjalan kurang lebih 5 jam. Ada banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan dari majelis hakim sebelum akhirnya menyampaikan putusan terkait dengan hukuman yang akhirnya harus dijalani oleh Ferdi Sambu. Hukuman mati ini akhirnya yang dipilih oleh majelis hakim karena memang merasa tidak ada hal yang meringankan apa yang sudah dilakukan oleh Ferdi Sambu. Saya mencatat beberapa hal tadi juga ketika majelis hakim membacakan fonis yang hadir juga di ruang sidang. Ini bukan hanya masyarakat, bukan hanya kami jurnalis kompas TV yang ada di lapangan ataupun juga rekan-rekan media yang lain. Tetapi keluarga dari Brigadir Yoshua Huta Barat ini juga hadir di lokasi bahkan duduk di kursi paling depan menyaksikan dari pukul 10 sampai dengan saat ini memasuki pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai doa disampaikan meskipun tadi pada pagi hari disampaikan oleh sang ibu Rosti Simanjuntak bahwa sebetulnya pengharapannya hanya satu ada hukuman yang paling adil yang bisa diberikan untuk masing-masing terdakwa. Dan kalau kita lihat juga bagaimana pernyataan dari Rosti tadi pagi adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sudah dijawab oleh majelis hakim setelah menimbang berbagai macam pertimbangan begitu akhirnya memutuskan fonis hukuman mati. Tadi saya sempat berbincang dengan Rosti Simanjuntak beberapa saat setelah fonis dibacakan oleh majelis hakim hanya satu kalimat yang dikeluarkan oleh Rosti Simanjuntak ya ini terima kasih dan bersyukur. Ini yang kemudian disampaikan tadi setelah sempat menangis begitu karena merasa ada keadilan akhirnya yang dirasakan setelah sang putra ini meninggal dunia direnggut nyawanya. Kemudian juga merasa di fitnah karena dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap putri Candrawati sosok yang juga sebelumnya dihormati begitu diakui oleh pihak keluarga. Tetapi justru berakhir tak bernyawa di rumah durian tiga yang ada di kompleks pori yang ada di Jakarta Selatan. Hanya satu kalimat Yasir dan juga saudara yang disampaikan oleh Rosti Simanjuntak terima kasih kepada majelis hakim. Tentu saja ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim saya merangkumnya agar lebih mudah dipahami. Begitu ada beberapa hal yang juga memberatkan ada di fonis untuk dua perkara sebetulnya yang pertama adalah untuk pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua ini adalah fonis terkait dengan pertimbangan-pertimbangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dibacakan dua perkara sekaligus bagaimana kemudian juga pada proses pleidoy atau nota pembelaan ini juga dirangkum menjadi satu sidang yang sama. Tadi disampaikan untuk perkara pembunuhan berencana ada banyak perdebatan terutama berkaitan dengan kesaksian antara Fendi Sambo dan juga Richard Eliezer. Richard Eliezer ini berkata secara konsisten tidak berubah dari awal sampai akhir bahwa hanya mengeluarkan tiga tembakan, tiga sampai dengan empat tembakan. Sementara di tubuh Yosua Huta Barat ini ada tujuh tembakan masuk dan ada enam luka tembakan keluar. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan dari awal persidangan. Kalau memang Richard Eliezer hanya menembak sebanyak tiga dan empat kali lantas siapa yang menembak beberapa peluru yang lain? Tadi disampaikan bahwa dari kesaksian-kesaksian para saksi, keterangan ahli kemudian juga alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim ini menimbang dan kemudian memutuskan, menyimpulkan bahwa ada kesesuaian antara kesaksian Richard Eliezer dengan Pores Jakarta Selatan, penyidik Pores Jakarta Selatan. Ada kesesuaian juga dengan penyidik dari Propampori yang pada saat itu ada di lokasi di TKP pada 8 Juli 2022. Kemudian juga ada keterangan-keterangan ahli forensik yang dirangkum begitu oleh Majelis Hakim selama proses persidangan yang kurang lebih berjalan empat bulan. Ini disampaikan bahwa Ferdi Sambo dinyatakan ikut menembak karena ada satu temuan atau fakta hukum, fakta persidangan yang saat ini sudah menjadi fakta hukum karena sudah dibacakan begitu oleh Majelis Hakim, dinilai bahwa Ferdi Sambo ini memiliki senjata Glocks yang sebelumnya tidak diakui oleh Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku hanya memiliki senjata berkaliber besar yang bahkan ketika ditanya oleh Kapolri, senjata tersebut bisa menghancurkan kepala Yoshoa Huta Barat jika digunakan. Tetapi kalau berdasarkan temuan dan juga fakta persidangan disampaikan, Ferdi Sambo ini memiliki senjata Glocks yang kalibernya ini juga kecil 9mm, ada juga peluru yang identik begitu serinya, jenisnya ini sama dengan yang ditemukan selongsong-selongsongnya, dan juga satu peluru dari senjata Eliezer, jadi ada beberapa peluru karena pertama memang senjata Eliezer yang digunakan ini sudah terisi setengah, kemudian ditambah satu kotak peluru lagi jika mengutip bagaimana kesaksian dari Eliezer, ada senjata yang diberikan, maksud kami ada kotak peluru yang diberikan oleh Ferdi Sambo untuk kemudian mengisi senjata yang digunakan oleh Eliezer untuk dalam tanda kutip mengeksekusi Yoshoa Huta Barat, ini ada satu peluru yang kemudian juga identik dengan peluru yang ada di senjata milik Ferdi Sambo. Ini yang kemudian membuat majelis hakim menimbang bahwa Ferdi Sambo ini juga ikut menembak Yoshoa Huta Barat dan juga menggunakan sarung tangan berwarna hitam, karena tadi ada kesesuaian juga keterangan dari beberapa saksi di persidangan menjadi fakta persidangan begitu bahwa ketika Adzan Romer atau salah satu aju dan anak buah dari Ferdi Sambo ini masuk ketika mendengarkan suara tembakan, masuk ke dalam, berlari ke dalam rumah pada saat itu kuat ma'ruf, Rike Rizal dan juga Richard Eliezer ini sudah tidak memegang senjata. Sementara pada saat itu berdasarkan kesaksian dari Adzan Romer menyebut bahwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ada juga kesaksian lain dari Richard Eliezer yang melihat bagaimana Ferdi Sambo menembak Yoshoa, kemudian juga menembak ke arah dinding dengan dua senjata yang berbeda. Karena ada satu senjata yang berada di pinggang tetapi yang digunakan untuk menembak Yoshoa dan juga menembak ke arah dinding menurut keterangan dari Eliezer ini merupakan dua senjata yang berbeda. Salah satunya kemudian disimpan di tangan sebelah kiri Yoshoa Huta Barat yang kalau berdasarkan keterangan Eliezer, Yoshoa Huta Barat ini bukan kidal atau tidak menggunakan tangan sebelah kiri, ya ini biasanya menggunakan sehari-hari tangan sebelah kanan tetapi senjata ditaruh di sebelah kiri untuk kemudian menyempurnakan skenario baku tembak antara polisi dengan polisi. Skenario baku tembak yang dipicu oleh adanya kekerasan seksual yang terjadi di Durantiga. Kemudian bergulir kisahnya menjadi kekerasan seksual yang berada di Magelang pada 7 Juli 2022. Ini juga dibantah oleh Majelis Hakim bagaimana kemudian fakta persidangan menyebutkan kekerasan seksual ini tidak masuk akal. Kalaupun ada motif yang kemudian memicu adanya emosi ataupun marahnya Ferdi Sambo disampaikan oleh Majelis Hakim, ini karena ada sakit hati. Tidak disebutkan secara rizi sebetulnya sakit hatinya apa karena yang tadi disampaikan dalam persidangan hanya sebatas ada perilaku yang tidak sesuai, kemudian ini memicu emosi ataupun juga respons dari Putri Chandrawati yang kemudian dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Nah itu berkaitan dengan motif kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang. Ini juga dibantah oleh Majelis Hakim karena kalau kita lihat bagaimana relasi kuasa antara Joshua Huta Barat dengan Putri Chandrawati yang saat itu merupakan istri dari Kaduf Propam tentu saja ini tidak sesuai begitu. Nah ini yang akhirnya menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk kemudian memutuskan dari pertimbangan-pertimbangan bahwa kekerasan seksual ini tidak terjadi. Meskipun pada pelaksanaannya ketika ada pembunuhan berencana motif ini tidak selamanya berpengaruh atau bisa menjadi pemicu dalam proses pidana begitu. Tetapi yang pasti adalah kekerasan seksual ini tidak terjadi. Selain itu juga untuk Putri Chandrawati sendiri ketika kemudian mengakui ada kekerasan seksual pada saat di Duren 3 kemudian juga mengaku melakukan isolasi di Duren 3 padahal sebetulnya mengetahui akan ada penembakan. Ini yang menjadi bagian yang kemudian disadari oleh Majelis Hakim sebagai bentuk skenario yang penuh. Skenario yang disusun dengan tenang. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dan menurut Majelis Hakim tidak ada hal yang meringankan. dan Verdi Sambo dituntuk dengan hukuman mati. Ya Sir? Tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa Verdi Sambo sehingga Majelis Hakim memfonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Terima kasih Niputu Trisnanda atas ulasannya yang begitu lengkap dan juga komprehensif terkait dengan bagaimana jalannya sidang fonis terhadap Verdi Sambo dengan fonis hukuman mati. Nanti kita akan pantau lagi bersama dengan Niputu Trisnanda.